Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Iman Bodiman dari Iman Bodiman Channel baik teman-teman semuanya kita akan lanjutkan lagi di seri belajar HTML dasar teman-teman kita sudah masuk ke part ketiga yang dimana kita sudah membahas dua materi yang pertama pengenalan dasar HTML untuk pemula kemudian yang kedua adalah mengenal tag elemen dan atribut dalam HTML dan yang sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kita membuat paragraf di HTML teman-teman nah kemarin pastikan kita sudah apa namanya sudah menyimpan data file HTML kita akan lanjutkan aja disini teman-teman jadi supaya lebih enak jadi kalau misalnya kita berbeda filenya satu-satu maka nanti kita akan pusing ya teman-teman oke nah kemudian saya lupa belum dibahas di bagian title di bagian title ini adalah untuk memberikan suatu judul pada tabs ya disini ya teman-teman nah disini kita tulis aja coba kita lihat dulu ini adalah yang sudah kita jalankan file ini teman-teman di web browser kita ini masih index.html artinya kita masih belum ada namanya ya teman-teman nah disini masih index.html nah sekarang nanti kita akan kita akan coba kasih nama disini kita tulis aja belajar ya html untuk pemula kemudian jangan lupa disimpan dengan menggunakan ctrl s atau ke file langsung save teman-teman kita coba reload nah sekarang ini sudah berubah menjadi belajar html untuk pemula jadi di bagian title ini adalah untuk memberikan suatu nama ya teman-teman oke kita langsung aja ini kita hapus dulu jadi ini penting sekali ya ini penting sekali untuk kita bahas bagaimana kita membuat paragraf ya jadi untuk membuat paragraf ini memang betul-betul apa namanya mudah sekali nah untuk mempermudah dan untuk mempercepat kita bisa membuka di website disini kita tulis aja lorem ipsum teman-teman lorem ipsum nah seperti ini jadi kita akan mengambil data-datanya dari sana jadi supaya lebih cepat kita buka tunggu sejenak untuk perintah disini untuk perintah pembuatan paragrafnya ini cukup mudah namun nanti kita akan coba di dalam paragraf kita akan tambahkan beberapa atribut atau beberapa data yang membuat paragraf kita menjadi lebih elegan dan bagus ya kita klik aja lipsum generator nah ini lorem ipsum ini adalah saya sering gunakan ketika contoh-contoh ya tutorial untuk pembuatan HTML nah seperti ini jadi kita tinggal copy paste aja oke untuk membuat suatu paragraf dalam HTML perintahnya itu adalah P teman-teman seperti ini kita enter saja ini adalah perintah untuk membuat paragraf nah bagaimana caranya kita coba saja copy saja yang ini lorem ipsum datanya kita pakai lorem ipsum aja kemudian kita klik kanan copy kemudian kita masuk aja disini paste nah jadi datanya seperti ini jangan lupa kita simpan ingat ada pembuka P nya dan juga ada penutup kita akan coba lihat disini kalau kita lihat sekarang sudah berada di dalam HTML nya teman-teman jadi datanya sudah masuk disini namun kalau kita lihat disini lorem ipsum nya adalah berbentuknya apa bercitak tebal nah ini caranya gimana ini cara mudah sekali disini lorem ipsum nya aja ya kita kembali lagi ke coding lorem ipsum nya yang ini teman-teman jadi kita tambahkan lagi B B ini adalah perintah untuk membuat tulisan itu menjadi bercitak tebal disini konteksnya adalah cuman lorem ipsum aja berarti harus ada pembuka dan harus ada penutup seperti ini ya kita kasih penutup jangan lupa ctrl S kemudian kita coba lagi disini kalau kita perhatikan disini lorem ipsum nya sudah berubah nah tujuan disini untuk penutupnya setelah lorem ipsum kenapa karena kalau kita tidak ditutup kita simpan cuman B aja teman-teman coba kita lihat apa yang terjadi maka keseluruhan teks itu akan bercitak tebal makanya kita harus memiliki penutupnya dimana jadi si B ini adalah untuk membuat tulisan bercak tebalnya kita sampai mana karena disini yang kita butuhkan hanya lorem ipsum nya saja berarti kita tutup aja disini seperti ini kita ctrl S nah kita reload ini sudah berhasil kita kembali lagi lorem ipsum kalau kita perhatikan lorem ipsum ini tulisannya itu rata kiri dan kanan kalau kita perhatikan ini kelihatannya rapih ini kelihatan rapih nah caranya kita tambahkan lagi perintah di dalam P ini kita tambahkan lagi perintah di dalam P kita tidak usah buat baru lagi disini saja tambah dengan perintah alison kemudian sama dengan kemudian kita bisa juga pakai justify atau kalau misalnya lebih enak seperti ini atau saya jelasin dulu bagaimana posisi daripada penempatan teks ya atau paragrafnya rata kiri rata kanan atau rata tengah nah untuk rata kiri kita disini ketikan saja perintahnya kemudian disini alison ini untuk posisi ya teman-teman kemudian kita perintahnya apa kita akan buat paragraf ini seperti apa apakah rata kiri rata tengah atau yang lainnya coba kita rata tengah dulu ya teman-teman kita ketikan center seperti ini jangan lupa simpan kemudian kita langsung coba disini kalau kita perhatikan disini sudah berubah menjadi rata tengah oke kita copy lagi atau kita copy yang disini seperti ini kemudian kita enter paste nah kemudian kita akan coba lagi misalkan akan ke rata kanan berarti kita tinggal dirubah ini aja teman-teman center kita ubah jadi right seperti ini jangan lupa simpan kita reload disini kita sudah punya 2 paragraf dan settingan style atau settingan dari posisi dari paragraf itu berbeda yang pertama adalah tengah kemudian yang kedua adalah rata rata kanan dan kalau rata kiri ini kita bisa copy lagi disini mohon maaf ini agak sedikit berisik karena ada yang sekolah teman atau adek-adek kita taman kanak-kanak tidak jadi masalah oke untuk rata kiri kita ketikan saja lab seperti ini simpan kemudian kita reload kita sudah memiliki 3 hal yang berbeda nah kemudian kita akan posisikan bagaimana supaya tekstnya rapi supaya tekstnya rapi agar supaya rata kiri kanan oke nah sekarang kita ganti lagi perintahnya kita copy lagi supaya lebih mempercepat aja kemudian kita ketikan disini elegennya kita ganti jadi justify seperti ini teman-teman kemudian simpan kalau kita perhatikan disini sudah rata kiri dan kanan ya perhatikan ini sudah rata kiri dan juga kanan teman-teman atau teman-teman juga bisa menggunakan style perintahnya seperti apa disini elegennya kita ganti atau kita semuanya hapus apa yang terjadi teman-teman coba kita lihat kita ganti jadi style kemudian kita tulis perintahnya apa teman-teman tag kemudian alison kemudian disini kita ketikan apa nih pengennya apa misalnya just oke seperti ini kemudian kita simpan apa yang terjadi ya sama saja silahkan teman-teman semuanya mau pakai yang mana kita kasih perintah dulu disini disini center ya kita enter dulu sini ini ini text rata rata tengah simpan nah disini sudah ada kemudian kita ketikan lagi disini supaya lebih enak ya ini untuk rata kanan simpan lagi oke kemudian kemudian disini kita ketikan lagi disini untuk rata kiri seperti ini kemudian kita disini adalah rata kiri kanan seperti ini simpan jadi jadi kita sudah memiliki beberapa yang berbeda ini text rata kiri atau paragraf ya rata kiri atau rata tengah oke text nya supaya lebih enak kita rubah menjadi apa ya paragraf aja paragraf seperti ini simpan kita coba oke disini yang pertama adalah paragraf rata tengah kemudian paragraf rata kanan kemudian paragraf rata kiri dan seterusnya nah supaya lebih kita enak kita kasih garis di setiap bagian bagiannya untuk membuat satu garis itu bagaimana untuk membuat satu garis itu cukup mudah kita tinggal enter kemudian kita buka hr teman-teman sorry seperti ini ya oke kita simpan coba kita reload jadi sekarang sudah ada pemisahnya kita lakukan kepada keseluruhannya hr kemudian seperti ini simpan oke jadi sudah ada hr ya teman-teman nah kemudian kita juga bisa menambahkan yang namanya br apa itu br bayar bayar itu adalah untuk membuat suatu apa namanya eee untuk membuat baris baru ya teman-teman untuk membuat baris baru nah gimana caranya jadi kita pilih aja yang mana yang pengen kita garis baru atau kita lihat disini misalkan kita baca bla 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 kemudian sudah industri disini ya sudah industri disini kita pengen dia tuh eee untuk memisahkan baris atau baris atau enter ya teman-teman nah berarti disini kita kasih br caranya bagaimana kita kembali ke coding misalkan kita di bagian tadi rata kiri kanan nah disini dia kemudian kita kasih perintah br seperti ini coba simpan nah kita lihat ini sudah memisahkan diri dari kelompok yang lain jadi langsung enter jadi perintah-perintah dasar seperti ini teman-teman kita harus betul-betul paham karena ini sangat berguna sekali ketika nanti codingan yang lebih jauh jadi ini hal-hal yang simple dari mulai bagaimana memberikan warna itu betul-betul kita harus tahu jangan sampai nanti kita tidak hafal tek-tek dasarnya ya karena untuk untuk membuat suatu katakanlah membuat suatu website kita betul-betul harus tahu dulu yang namanya dasar-dasarnya nah sekarang gimana caranya kita untuk membuat suatu warna pada teks paragraf oke kita coba yang rata tengah dulu aja untuk rata tengah ya disini kita bisa tambahin lagi perintah misalkan style seperti ini kemudian kita akan memberikan warna pada data ini adalah misalkan warna biru atau apapun itu ketik color sorry ketik color kemudian disini kita langsung titik 2 kemudian warnanya apa yang kita inginkan misalkan blue seperti ini jangan lupa pakai perintah ya teman-teman kita simpan kemudian nanti kita tinggal reload otomatis nanti paragraf yang kita berikan perintah color maka akan berubah warnanya seperti itu kemudian apa namanya kita bisa menambahkan lagi data-data yang lain disini ya contoh misalnya kita akan membuat suatu background ya pada paragraf tersebut nah gimana caranya ini kita akan coba di rata kanan saja ingat untuk memberikan suatu style pada paragraf kita berikan perintah style seperti ini kemudian disini background nya mau apa teman-teman misalkan kita ketikan color ya color nya kemudian white saja seperti ini kemudian keperintah background nya mau apa misalkan background nya mau yellow seperti ini kita simpan kemudian kita cek nah seperti ini ini hal-hal yang simple kita bukan hanya bisa menambahkan warna saja kita bisa merubah yang namanya jenis huruf jenis font caranya gimana ingat untuk membuat suatu style karena font itu masuknya ke style maka kita perintah adalah sama style kemudian disini ketikan aja font family seperti ini kemudian namanya apa katakanlah areal seperti ini kemudian simpan coba perhatikan di peraturan kiri nah sudah berbeda dengan text yang lainnya ya atau misalkan kita menggunakan times roman atau misalkan tahoma atau blablabla itu tergantung daripada teman-teman silahkan untuk dipelajari lebih lanjutnya jangan lupa dokumen ini disimpan ini akan nanti lanjutkan di seri berikutnya yaitu kita akan membahas tentang membuat heading di html mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada paragraf atau di part ketiga ini mudah-mudahan teman-teman paham kalau tidak paham boleh ditanyakan saya terima kasih see you next time